Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di seluruh sain tersebut di Indonesia, kamera Oke, kembali lagi bersama saya Aisyah Kita akan membahas perbedaan lensa Nikon 35 AFS dan lensa Nikon 50 AFD Kita akan membahas tentang lensa Nikon yang biasanya dipakai para video labor Oke, langsung aja kita bales Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari Ingat, subscribe itu gratis-gratis Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton! Oke teman-teman, langsung aja kita bahas perbedaan dari lensa Nikon 35 AFS dan lensa Nikon 50 AFD Di sini sudah ada barangnya Di sini ada lensa Nikon 35 AFS Jadi AFS ini autofocus silent Dan dia sudah jenuh, tapi motofocus yang sudah autofocus Biasanya dipakai untuk kalau kebutuhannya itu butuh autofocus yang cepat Dan gak bisa seperti itu Dan di sini ada lensa Nikon 50 AFD Lensa Nikon 50 AFD ini autofocus distance Jadi dia masih manual Di sini ada ringku untuk diafragma dan di sini yang fracus Jadi lensa ini belum bisa dipakai Nikon 50 AFD Dan biasanya itu kalau misalkan pakai yang D300 atau yang D500 itu masih belum bisa Karena dia belum dilengkapi motofocus Kalau misalkan kalian mau pakai lensa ini, kalian bisa pakai di kamera yang gak ada motofocus ke bawah ini Jadi kalian bisa menentukan kebutuhan kalian kalau mau pakai yang autofocus yang cepat atau yang manual Kalau yang manual itu lebih maksimal juga Tapi kalau lensa ini masih belum bisa dipakai di sebuah kamera Kemudian perbedaannya Kalau yang 35 ini dengan F1,8 bakanya redocot dan kekejangan juga Tapi untuk cara pandang fokusnya fokaletsnya cuma 35 Jadi masih belum sesuai pandangan normal Kalau yang 50 kan sudah sesuai pandangan normal ya Kalau yang 50 dengan F1,8 Untuk diafragmanya 1,8 bukaan kelembangan Untuk bukaan terkecilnya itu 22 Kalau yang 35 ini bukaan terbesar itu sama 22 juga Jadi kalian bisa pilih kalau mau pakai yang 35 AFS atau yang AFD Kalau AFS ini dia lebih selalu Tapi kalau AFD ini dia masih lama Dan dia bisa dipakai juga Kemudian bumbil kapi dengan image stabilizer Kemudian kalian bisa menantikan juga Kalau mau pakai yang AFS atau AFD Untuk penjelasan motor fokus AFS, AFD, kemudian D, kemudian IS untuk Nikon Kalian bisa lihat di video selanjutnya Kalian bisa tunduk di video selanjutnya Untuk penjelasannya sampai sini dulu Mohon maaf jika ada kesalahan dan peperlangan Kalian bisa komen di kolom komentar Yang mau mengajukan pertanyaan bisa komen di kolom komentar juga Saya Aisyah, meet and review Terima kasih banyak selanjutnya Salam sahabat Segera video berikutnya Selamat menikmati